Hai ikbali admi namun sekat bukal kisah pada jaya wakali kisah Hai everyone welcome to ombre walk story semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya kali ini om akan membahas selalu cerita film kolosal India yang diperankan oleh aktor gaik Saif Ali Khan film yang berjudul Laal Kapten Koran tahun 2019 ini mengisahkan tentang seorang petapa yang ternyata adalah pembunuh berdarah dingin dia menjadi petapa karena ingin membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang dihianati oleh negaranya sendiri soh mau tahu keseruan film ini enggak usah pakai lama bember ombre walk story awal kisah kita diceritakan bila di tahun 1700an dulu ada kerajaan besar yang bernama Maratha namun tak lama kerajaan itu harus kalah karena ada campur tangan dari kolonial Inggris karena kekalahan kerajaan Maratha itu banyak daerah yang memerdekakan diri sampai di tahun 1764 Inggris mulai menguasai sebagian besar wilayah India scene kemudian diperlihatkan bila ada sebuah acara gantung masal bagi orang-orang yang dianggap tidak mematuhi pemerintahan Inggris salah satu yang digantung adalah bocah ABG yang memandang marah kepada para pengkhianat bangsanya sendiri dan menjadi antek-antek Inggris sebelum digantung bocah itu berujar bila pengkhianat yang bernama Rahmetkan akan digantung di tempat yang sama suatu hari nanti dan akhirnya bocah itu pun ketemu dengan bapak di surga 25 tahun kemudian diperlihatkan ada sebuah camp bandit di tengah gurun namun tiba-tiba mereka dikagetkan kedatangan petapa yang kedinginan dan minta api buat nyalain Sinte bandit yang merasa satu orang hanyalah petapa yang kebetulan lewat jelas aja mempersilahkan petapa itu untuk hangatin badan tapi ujuk-ujuk mak betunduk petapa itu langsung membacok dua bandit itu gak lama kemudian petapa itu juga langsung merangsak ke markasnya bandit dan langsung membunuh semua bandit di sana singkat cerita hanya tersisa satu bandit kakek kakek tua bangka adalah kek kabur kabur nah kan bener bukannya kabur sih pagi harinya bandit yang tersisa mencoba melarikan diri dari mimpi buruk mereka bangke headshot dong intinya sih semua bandit di sana dihabisin sama petapa dan hanya menyisakan ketua bandit dengan sekali dor ketua bandit itu langsung keok dan jadi sundal bolong bolong punggangku sebelum ketua bandit itu registrasi dengan malaikat maut petapa itu menanyakan bagaimana kabar rahmatkan mantan atasan ketua bandit itu seketika muka ketua bandit itu langsung berubah jadi kucep tak hanya itu petapa juga mengambil kalung yang dulunya milik si petapa dan tak lama kemudian tuh bandit udah login ke alam baka dan diseret pakai kuda sama si petapa itu tak lama kemudian petapa itu menyerahkan tubuh ketua bandit itu ke penguasa daerah itu ternyata petapa menjadi pembunuh bayaran yang mengeksekusi bandit musuh dari penguasa itu bangkeknya walaupun petapa udah membantai seluruh bandit penguasa malah gak percaya kalau petapalah yang membunuh para bandit itu bangkeknya lagi penguasa menolak membayar jasa petapa merasa ditibu petapa mengatakan bila penguasa akan menyesali bila ngeprank dirinya tapi di saat suasana lagi tegang-tegangnya ada mas-mas yang malah delongop ngeliatin biji pelarnya kuda mas ngapain mas bagus ya bentuknya dahlah intinya si petapa dikepung oleh tentara disana namun namanya jagoan kan ya dia pun gak gentar melihat itu penguasa akhirnya merasa jiper juga dia pun berniat ngasih uang raja buat beli kuaci sokur disantra kan makanya jangan serakah karena penguasa itu disantra sama petapa akhirnya dia malah harus boncos karena harus menyerahkan sekantong koin emas kepada si petapa itu inilah hasil kalau orang serakah malah boncos sendiri kan di lain tempat diperlihatkan ada seorang mas-mas jalanan sambil ngendus-ngendus kayak waung sesampainya di markas bandit dia langsung meng-screening area sekitar habis itu udut deh jisam su premium eh zaman itu udah ada jisam su belum ya karena aslinya nih orang gak disebutin namanya jadi om panggil tracker aja ya karena emang nih orang kerjaannya ngelacak orang gak lama kemudian datang sekumpulan tentara ke tempatnya si tracker ternyata para orang-orang itu sedang memburu si petapa disini tracker memperingatkan bila petapa itu kayaknya kuat banget soalnya dia membantai semua bandit itu sendirian tapi tentara mata satu bilang kalau dia tuh gak gentar yaudah kalau dibilangin ngayel mah di lain tempat diperlihatkan belasih petapa sampai di sebuah kota nah pas mau masuk ke tempat lokalisasi dia dijaga oleh si penjaga untungnya mami langsung mempersilahkan petapa untuk masuk ternyata petapa hendak disewa sama seorang biduan disana mbak nur meminta petapa itu untuk memburu kepala seorang suku rohila yang juga sebagai penjaga istana rajasing awalnya petapa menolak karena kerjaan itu sangat mahal dan dia gak yakin bila nur itu bisa membayar dirinya namun disini nur hanya ketawa lagian siapa juga yang membayar si petapa nah disini petapa langsung menolak dia gak tertarik dengan kecantikan dan tubuhnya si nur kalau mau yang bayar pakai emas gak pakai bodi tapi tiba-tiba ekspresi petapa langsung berubah ketika nur membuka cadarnya disana nur mengatakan bahwa target yang dia incar memiliki bekas luka yang sama persis dengan dirinya ternyata orang yang diincar nur adalah musuh yang sama yang juga diincar oleh si petapa si rahmet khan di sisi lain diperlihatkan mas-mas yang lagi nyambukin dirinya sendiri namun dia langsung berhenti ketika ada bocil yang melihat dirinya disini rahmet menyurutu bocil untuk bersembunyi sampai semua orang pergi dari istana itu tak lama kemudian diperlihatkan istri dari rahmet dan anak bayinya begum mengatakan bila dia tidak ingin melanjutkan perjalanan bila dia belum tahu nasib anak sematawayangnya itu intinya sih begum yang percaya dengan tahayul ingin tahu nasib putranya fiadukun abis itu baru deh mau melanjutkan perjalanan tak lama kemudian di luar diperlihatkan rombongan rahmet akan segera pergi dari kota yang disinggahi itu tapi pada saat akan pergi rahmet malah memerintahkan membantai semua penghuni kota itu sampai tak tersisa kejam ya sialnya bocil yang sebelumnya itu malah nongol disana alhasil tangan kanan rahmet yang bernama adam kan langsung mengeksekusi tuh bocil dibilangin suruh ngumpet malah gak ngumpet sih disini diketahui bila si rahmet ini sedang menjadi burunan kerajaan sing karena nyikat harta istana disana yang seharusnya menjadi upeti untuk kerajaan marata karena jadi burunan dua kerajaan tujuan mereka saat ini adalah menemui kapten inggris untuk berkoaliasi berkolosiasi berkoalisasi berkoalisi kesokan paginya tracker menemukan jejak dari petapa di saat yang bersamaan petapa juga melihat kumpulan tentara yang mengejar dirinya dari atas bukit malam harinya tracker dan para tentara maratas berhasil menemukan lokasi petapa setelah memberikan upah untuk tracker para tentara itu pun langsung mengepongsi petapa namun disini petapa gak gentar nah karena ini petapa di film gak disebutin namanya kita panggil aja dia Gosain ya yang artinya kesatria petapa intinya sih tentara maratas ingin membalas dendam karena tuan mereka sebelumnya dibunuh oleh si Gosain namun Gosain mengatakan bila takdir orang itu memang udah harus mati dia hanya sebagai perantara dewa kematian nah pas mata satu hendak menembak si Gosain Gosain langsung mengeluarkan jutsunya alhasil disana langsung gelap gulita di saat gelap gulita itulah Gosain berhasil membunuh beberapa tentara eh 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 bentar om kirain tuh mata satu ditutupin karena picek atau punya reseng dan kayak kakak sih bangke ternyata cuma buat gaya-gayaan aja toh udahlah intinya sih Gosain berhasil membunuh semua tentara itu hingga tewas cialnya tangan Gosain harus barat karena petarungan itu sehingga cerita Gosain pun melanjutkan perjalanannya dengan mengembat kuda dari tentara Maratas tapi setelah berhari-hari berjalan tanpa minum dan makan Gosain pun sampai di sebuah kota yang sebelumnya menjadi tempat pembantain dari si Rahmet Khan sesampainya disana Gosain tidak menemukan seseorang pun hanya bekas darah yang bertebaran di segala penjuru kota di saat dia mulai momet karena kehilangan banyak darah Gosain pun flashback kehidupannya pada saat dia masih kecil diperlihatkan ada seorang bocah cowok yang dikurung di keranjang buah gak lama ada rombongan om-om yang salah satunya adalah ayahnya disana ayahnya meminta Gosain muda untuk jangan takut mati karena kehidupan hanyalah persiapan sebelum kematian om kaget ternyata karena lukanya si Gosain pun pingsan dan diselamatkan oleh seorang cewek di kota itu ternyata cewek itu merupakan satu-satunya orang yang selamat dari pembantain tepoh hari kembali lagi karena ini cewek gak disebutin namanya kita panggil aja Zoya aja ya di saat yang bersamaan rombongan Rahmet datang ke sebuah tempat keramat intinya si Begum ingin melihat masa depan putranya via Dukun Sakti nah pas menemui Dukun yang bernama Alpari Dukun Pari mengatakan bila nasib anak itu sangat mengenaskan karena dosa orang tuanya anak itu akan menanggung semua kesengsaraan dunia kok om ngeri ya sama Nidukun udah matanya mata biakugan giginya belah tengah cengengah-cengenges lagi intinya sih mendengar amalan gak jelas dari Pari Begum dan Rahmet pun langsung pergi dari sana kembali lagi ke Gosain yuk disini dia menanyakan ke Zoya tentang si Rahmet yang kemarin singgah disana disini juga Zoya meminta ikut dengan si Gosain karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi dia bersedia menjadi pelayan si Gosain merawat kudanya dan juga merawat yang punya sekalian Gosain yang seorang petapa jelas aja gak tergoda dong lagian dia punya misi berbahaya juga nah pas malam harinya Gosain memutuskan untuk cabut dari sana sebelum pergi dia meninggalkan dua kaping emas dan kuda namun ternyata si Zoya itu belum bobok coy singkat cerita Gosain pun melanjutkan perjalanannya memburu Rahmet Khan tapi ternyata dia diikutin sama si Zoya mengetahui dirinya dibuntutin Gosain pun menyuruh si Zoya pergi ke kota lain aja biar aman tapi Zoya tetep aja ngeyel dan pengen ikut sama si Gosain Zoya memberikan penawaran kalau dia tahu ruta dari rombongan Rahmet Khan dan akan memandu si Gosain tapi disini Gosain gak peduli dan malah langsung pergi meninggalkan si Zoya eh aladalah malah ditinggal cok keesokan paginya Zoya masih aja mengikuti si Gosain ini cepek binal banget ya tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada teriakan ternyata si Zoya dicekat oleh bandit gunung karena gak tega melihat si Zoya mau dibambang sama bandit Gosain pun menyuruh bandit-bandit itu untuk pergi namanya bandit kan dibilangin ngeyel kan ya dia langsung dicocok sama tombak lah habis itu langsung depan ngacir banditnya cupu karena gak aman disana Gosain pun akhirnya setuju membawa si Zoya sampai dia menemukan Rahmet Zoya harus pergi ke kota yang aman di lain tempat diperlihatkan belasih tracker sampai di kota yang sebelumnya namun alangkah kagetnya dia pas dia melihat dari atas istana ada kem tentara Maratha yang sudah berdiri disana tak lama kemudian tracker mendatangi kem tentara Maratha itu intinya si tracker disuruh menemui raja dari Maratha tracker menawarkan jesanya untuk melacak rombongan Rahmet Khan yang telah mengambil harta karun yang seharusnya menjadi milik kerajaan Maratha awalnya raja sih gak percaya ya tapi karena tracker bilang kalau hidung itu setara dengan Herder raja memerintahkan Madan sebagai kapten regu itu untuk melacak dan mengajurkan Rahmet Khan intinya sih besok pagi Madan disuruh berangkat dengan pasukan full tim ngeheknya keesokan paginya raja malang tepar karena semalam pesta semalam sontok Madan yang pengen segera berangkat mengejar rombongan Rahmet jelas aja momet karena tanpa persetujuan raja mereka gak bisa menurunkan tentara elit bangkeknya tentara yang ready cuman para kroco yang lebih mirip pelawak daripada tentara ya kini mengeburu Rahmet yang kejam itu cuman bermodalkan tentara karbitan kayak gini namun karena gak mau membuang-buang waktu karena bau Rahmet keburu hilang Madan pun mau gak mau harus membawa pasukan koplak ke medan perang di tempat lain Gosen dan Zoya pun kembali melanjutkan perjalanan tapi sialnya mereka malah kesasar ketika Gosen udah mulai nyap-nyap di jurang sebelah terlihat rombongan para petapa singkat cerita Gosen pun ngecam bareng rombongan petapa itu intinya sih eh bujuk ketawamu tuh lho pak de bikin kaget dah lah intinya sih maha guru mengajak Gosen pergi bersama mereka dan melupakan dendamnya namun disini Gosen mengatakan bila tujuan hidupnya adalah membunuh Rahmet kan dan disini kita flashback ke 6 tahun yang lalu saat itu di kota banda diperlihatkan bahwa si Gosen sedang menunggu si Rahmet dan Begum yang ingin pergi ke kuil ketika Rahmet melewati dirinya Gosen hendak membunuh si Rahmet tapi sialnya di saat yang bersamaan kuil itu malah diserang oleh bandit melihat Rahmet yang tidak bersenjata bukannya membunuh si Rahmet si Gosen malah membantu Rahmet dan menyuruh dirinya untuk kabur namun ketika Rahmet hendak cabut Gosen berkata bila dirinya lah yang akan membunuh Rahmet suatu saat nanti itulah terakhir kalinya Gosen bertemu dengan si Rahmet semenjak saat itu Gosen selalu memburu si Rahmet ke segala penjuru India menyadari bila dendam Gosen itu terlalu besar guru pun mengatakan bila Gosen akan menemukan takdirnya di daerah yang bernama Seregat singkat cerita Gosen dan Zoya pun berpisah dengan rombongan petapa sedangkan di sisi lain diperlihatkan bila rombongan tracker melewati rutenya si Gosen kemarin tapi bangkeknya cok melihat ada mayat yang teng gemblek anak buah madan yang gak ngotak ini malah langsung pada berebutan menjarah mayat itu yakin bos ini semua tentara salah paling tukang gali kubur ini mah disini tracker pun marah-marah dong karena bau jejak Rahmet sekarang malah kecampur sama bau tentara koplak ini di saat yang bersamaan diperlihatkan bila si Gosen dan Zoya berhasil menemukan camp dari Rahmet karena berbahaya menyerang siang-siang mereka pun berinisiatif untuk menunggu hingga malam dan baru menyerang sedangkan di camp anak Rahmet malah menangis gak berhenti-henti bangkeknya Begu malah menyalahkan pengasuhnya karena nenek-nenek anaknya gak benar karena melihat anaknya nangis mulu Rahmet langsung membawa anaknya keluar di luar dia menunjukkan harta karun yang selama ini dia kumpulkan demi anaknya itu intinya sih Rahmet sangat menyayangi putranya itu karena putranya akan menjadi penurus kejayaan dirinya tak terasa malam pun tiba pokoknya Gosen udah mantap untuk membunuh si Rahmet sebelum pergi Zoya menyuruh si Gosen memegang dadanya dan merasakan denak jantungnya Zoya meminta Gosen pulang dengan selamat nah kalau om yang disuruh megang bagian itu mah malah om yang deg-deg jedak-jeduk dah jantungnya singkat cerita Gosen pun berhasil menyusup ke dalam camp itu tapi karena banyak pengamal tapi karena banyak pengawal tapi karena banyak pengawal Gosen pun lewat jalan pintas kain ini tinggal sopekan beres dan bener aja dengan sekejap si Gosen berhasil membuat si Rahmet kaget setengah hidup tapi blow onnya bukannya langsung membunuh di tempat si Gosen malah pengen membawa si Rahmet untuk keluar dan bangkeknya lagi di luar malah rame karena keberadaan si Gosen udah ketahuan sekali lagi bukannya dibunuh langsung Gosen malah bilang kali ini kau akan lolos besok aku akan membunuhmu ya jelas lah pas mau kabur Gosen malah dijaring udah kayak ikan bandeng ketika Adam ingin membunuh ikan bandeng eh maksud om Gosen Rahmet melarangnya Rahmet ingin tahu siapa yang menyuruh Gosen untuk membunuh dirinya karena sudah 6 tahun ini petapa ini selalu memburu dirinya dan bangkeknya lagi si Gosen ini ketahuan karena si Zoya lah yang membocorkan keberadaan si Gosen dasar pengkhianat sebel om disini Zoya mengatakan dia respect terhadap si Gosen tapi dia lebih sayang kepada anaknya karena kodratnya seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya lah anak aku iso bocok singkat cerita Gosen pun udah diket-diket dan disiksa sambil diinterogasi tapi Gosen tidak mau berbicara kecuali kata aku akan membunuhmu keesokan harinya rombongan melanjutkan perjalanannya disini juga diperlihatkan bila si Zoya ikut dalam rombongan itu Begum yang melihat Zoya mengatakan kenapa Zoya gak mati aja malah balik dan tahu gak bangkek seribu bangkek anak Rahmet yang selama ini dilus-lus sama si Begum itu adalah anaknya si Zoya jancok ini gimana sih konsep ceritanya intinya sih Zoya ini adalah selir dari si Rahmet sedangkan Begum yang istri resmi gak punya anak setelah Zoya melahirkan cabang bayi Zoya pun diusir dan diasingkan sedangkan si Bocil diaku anak sama si Begum oh ala gitu tau tak lama kemudian diperlihatkan bila rombongannya Rahmet berhenti menemui perwakilan Inggris yang bernama Kapten Theodore Monroe setelah itu kedua rombongan itu pun melanjutkan perjalanan mereka tapi pas melihat Gosen yang mengenakan jubah tentara Inggris Monroe marah dan menanyakan Hai Inlander kenapa koe bisa pakai baju orang kita kompeni dasar anjing perindapan di sisi lain si Tracker mengatakan bila mereka sudah dekat dengan bau si Rahmet palingan kalau kita bergegas nanti malam kita udah nyusel eh 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 bangke ini pada mau kemana nafsu banget bos yakin ini mah tukang kali kubur nih bukan mentara di saat yang bersama di campnya si Tracker si Gosen diket-tiket dan dipasak udah kayak orang gila aslinya sih si Zoya gak tega melihat si Gosen tapi apalah daya dia lebih sayang sama anaknya daripada si Gosen setelah memberikan minum dan roti ke Gosen kembali lagi si Begum sinis tapi disini Begum langsung kena mentalnya pas dia bilang mending jadi Jablay tapi punya anak daripada jadi permaisuri tapi gak bisa ngasih anak weh nah ternyata niat pertemuan Rahmet dan Inggris itu karena Inggris ingin menyuplai senjata model terbaru ke pasukannya si Rahmet intinya sih mereka punya musuh yang sama yaitu kerajaan si Marta disini ada menanyakan apakah mereka harus percaya lagi dengan Inggris yang udah-udah Inggris itu cuma mau memanfaatkan pihak yang bekerjasama dengan mereka disini Rahmet mengatakan tidak ada pihak yang bisa dia percaya tapi senggaknya saat ini mereka membutuhkan bantuan Inggris untuk bisa bebas dari kerajaan pasukan Maratha disaat itu juga Tracker dan pasukannya si Madan berhasil menemukan kamenya si Rakat Madan mengatakan bila mereka akan menunggu hingga malam dan melakukan serangan mendadak syukur-syukur pasukan bantuan juga sudah ikutan jain mabar tapi sekali lagi para tukang gali kubur ini malah dengan pedenya mengatakan kalau mereka akan menghancurkan seluruh pasukan Rahmet seorang diri bangkek kan jelas lah strategi yang udah dibuat matang-matang sama si Madan malah harus ambiarkan ini para bangkek biadap langsung menyerang dengan frontal jelas aja Madan mengejar mereka agar gak mati konyol kebeneran banget untuk pihak Inggris mereka yang ingin mendemokan senjata barunya malah dapat sasaran tembak beneran dan bener aja di saat pasukan koplak ini ketawa-tawa tuh para biang onar langsung ketemu bapak di surga dengan sekali tembak yang langsung kucar kacirlah mereka dibilangin susah sih pada mokat kan karena melihat kehebatan senapan baru Inggris itu akhirnya Rahmet pun bersedia berkoalisi berkoalisi dengan Inggris disini kita kembali flashback ke masa lalu Goshen diperlihatkan bila ayah Goshen akan segera digantung karena menjadi pasukan pemberontak yang menantang Inggris sebelum kematiannya ayah Goshen yang bernama Sadulkan mengutuk Rahmet yang berhianat untuk kaumnya malam harinya si Goshen kembali disiksa setelah puas menyiksa si Goshen kembali lagi Rahmet menanyakan siapa yang menyuruh dirinya disini Goshen hanya berkata Sadulakan dan hanya dengan mengatakan satu nama itu si Rahmet kan langsung kicep dan ciut nyalinya di lain tempat diperlihatkan pasukan Madan yang sudah jatuh mentalnya karena punya pasukan yang goblok parah tapi pas mereka lagi meratapi nasib ada pergerakan yang mendekati mereka Alhamdulillahnya itu bukan musuh cok melainkan pasukan bantuan tentara elit Marata jelaslah si Madan seneng banget disini kapten tip elit itu menanyakan pasukan musuh belum pada tahu keberadaan kita kan belum belum lah masa udah tahu gila aja belum kan ya kan bener kan teman-teman musuh kita belum pada tahu keberadaan kita kan kesokan paginya sebelum melanjutkan perjalanan Rahmet kembali menanyakan dari mana gosen bisa mengetahui nama Sadullah Khan tapi disini gosen hanya menjawab dari masa lalumu cie penasaran ya singkat cerita mereka kembali melanjutkan perjalanan namun di saat itu gosen berhasil mengambil batu di jalan nah pas kembali istirahat monro kembali berkata hai elander dari mana koi orang dapat jubah itu eh ujuk-ujuk si gosen langsung memeluk manjah si monro dan berkata dari orang-orang inggris oon seperti dirimu untungnya monro berhasil diselamatkan oleh lontor perindapan jelas aja monro marah besar dan ingin membunuh si gosen dong tapi rahmet menolak karena dia punya cara yang lebih keren bener aja malam harinya si rahmet membakar pedangnya dia ingin mencokkel mata si gosen karena gak mau bilang dari mana dia bisa tahu nama sadulah kan tapi kebetulan India kembali lagi datang di film ini ketika pasukan maratha menyerang kem itu pas sebelum si gosen picek separuh intinya sih terjadi pertarungan antara pasukan rahmet dan inggris melawan pasukan maratha di tengah kekacauan itu gosen berusaha membebaskan diri sedangkan di dalam kem jiwi-ciwi si Zoya berlihat mengambil anaknya nah kan ilang anaknya dengan susah payah Zoya berusaha melarikan diri dengan anaknya tapi gimana ya buang lagi perang jelas aja semua panik lah singkat cerita si gosen berhasil melepaskan dirinya dari ikatannya namun pas mau melarikan diri dia malah ketemu sama si Zoya seakan gak tahu malu Zoya memohon agar si gosen membawa dirinya lah sorry lah ya udah gak percaya lagi aneh sama elu gak lama kemudian pasukan maratha pun mundur di saat itu juga gosen berhasil kabur dari kem nah pas lagi pada panik tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kem jiwi-ciwi sogor mati kebakar kan di saat semua tenda disana kebakaran gosen pun berteriak rahmatkan aku akan membunuhmu mu 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 pagi harinya kondisi kem udah porak-poranda adam mengatakan bila banyak tentara mereka yang gugur dan lebih dari separuh kereta kuda mereka hancur tapi disini adam berhasil menemukan Zoya dan bocil sini anakku sini ah susah bener dibulangin namun om harus kecewa ketika si begum ternyata belum motyar setelah menampar si Zoya begum pun marah-marah kepada rahmat dasar suami gak guna nah sebelum pergi rahmat menyuruh penjaga untuk membunuh si Zoya tapi disini Zoya meminta balas kasihan si rahmat sebelum mokad dia ingin mengendong anaknya untuk terakhir kalinya karena ibah Zoya pun dibulain mengendong anaknya sialnya Zoya langsung menyikat berlatih penjaga dan mengancam akan membunuh anaknya itu melihat itu rahmat malah bilang sok atuh bunuh mangga elah dalah ini 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 beneran tak bunuh loh just gitu loh iya mangga atuh bunuh kalau berani yah kok gak kaya yang diharapkan ya tapi disaat terakhir si Zoya malah membunuh ibu susu dari bocil karena hal itulah gak ada yang bisa ngasih nenen ke anaknya si rahmat jelas aja si begum kembali nyap-nyap dan mengatakan bila si rahmat itu geblek suami gak guna dan lain-lain lagi mana ya laki-laki sepanang malah dinyap-nyapin jelas aja si begum langsung digorek lah duh om seneng lihatnya di lain sisi diperlihatkan bila si gosen berhasil selamat dari kejaran musuh tak lama berjalan dia malah ketemu dengan tracker yang lagi joget-joget gak jelas di depan api unggun yaudahlah nanggung joget bareng aja sekalian kesokan harinya perburuan gosen pun kembali berlanjut tapi karena udah berhari-hari dia gak minum dan makan dia pun tumbang tak lama kemudian tracker datang kesana dengan membawa dua kuda dan air minum disini tracker berlihat membantu si gosen tapi gosen menolak karena dia tuh kere gak punya uang buat bayar si tracker namun alangkah kagetnya si gosen ketika tracker bilang kalau dia sudah menerima bayaran dari gosen yaitu berupa kalong milik si gosen itu singkat cerita mereka berdua dua kuda dan dua guguk langsung bergegas mencari si rahmet malam harinya mereka berhasil menemukan kam rahmet disini kembali lagi si gosen flashback ke masa lalunya kali ini diceritakan sebelum acara gantung-gantungan kepala diperlihatkan bila seluruh suku dan kerajaannya ada di india bersatu untuk mengusir penjajahan inggris mereka menyampingkan perselisihan dan gengsi demi tujuan itu salah satu suku yang ikut dalam perang itu adalah suku rohilas yang mana kepala sukunya adalah sadullah khan ayah dari gosen disana juga diperlihatkan gosen kecil yang ingin ikut berperang sadullah bilang bila putra pertamanya akan memimpin pasukan rohilas guna membuka jalan pasukan yang lain tak lama kemudian anak pertama sadullah khan yang menama rahmet khan juga datang kesana eh eh bentar rahmet khan kok kayak pernah dengar dan familiar ya bang kek cok ternyata si rahmet khan itu adalah anak dari sadullah khan dan kakak dari si gosen wah wah parah ini mah nah ketika rahmet ingin berbicara dengan ayahnya berkali-kali dia disalah oleh babinya itu disini juga sadullah juga memberikan kalung kepala suku untuk rahmet khan sebagai pertanda rahmet akan menjadi penerus sadullah tapi bang kek bin bangkenya tiba-tiba pasukan lontok perindapan alias inggris tapi muka india datang merangsak kesana ternyata si rahmet ini berkhianat atas bangsanya sendiri dia lebih memilih berpihak ke inggris karena peluang hidupnya lebih besar intinya sih si rahmet meminta ayahnya untuk ikut dengannya tapi jelas saja si sadullah gak sudi berkhianat dong namun ada satu orang yang ingin ikut dengan si rahmet dan orang itu adalah si adam khan singkat cerita karena pengkhianatan si rahmet perang itu pun dimenangkan oleh orang inggris dengan mudah disaat akan dieksekusi keranjang buah gosen ternyata lupa dikunci alhasil dia langsung kabur dan berlari bukannya kabur si gosen malah menyerang kakaknya alhasil mulutnya si rahmet codet separuh kayak joker musuhnya si batman karena kesal melihat adiknya itu rahmet pun menyuruh mengeksekusi si gosen singkat cerita si gosen pun digantung sambil berkata bila suatu saat dia akan menggantung kakaknya itu di tempat yang sama eh bentar kalau tuh anak udah digantung lah terus sampean ini siapa bos wah ceritanya mulai buntet ini mah kesokan harinya diperlihatkan bila rombongan rahmet sampai di titik perpisahan dengan tentara inggris disini adam menanyakan siapa itu gosen kenapa rahmet lalu menghalanginya ketika dia ingin membunuh si gosen rahmet akhirnya berkata bila kejadian 25 tahun yang lalu hanya dua orang yang tahu tentang sadulahkan dirinya dan adam tapi kenapa si gosen bisa tahu tentang sadulahkan bangkenya rahmet yang mencurigai adam malah langsung menikam si adam orang yang paling setia kepada rahmet sampai kejat-kejat setelah membunuh adam kapten monro pun akhirnya berpapitan dengan si rahmet tapi ujuk-ujuk mereka malah diserang pakai roket launcher jelas aja semua langsung pada panik dong ternyata yang menyerang itu adalah si tracker dari atas tebing disini tentara inggris langsung kocar-kacir kabur sedangkan pasukan rahmet melipir tebing biar gak kenal rudal tapi tanpa mereka sadari dari bawah sampan muncullah empang men yes bener gosen keluar dari dalam kali dan langsung menghajar anak buah si rahmet nah pas rahmet sendiri yang mau gelut lalala kok malah pedangnya dibuang oh alah menjorokin ke sungai bahkan sampannya di rudal dong wah ini mah langsung pada ambiar alhasil semua orang disanapun pada mokad dan semua harta karun itu pun juga tenggelam ke sungai eh bentar ini kok ibu anak masih hidup sek sek kita lihat sekali lagi dengan slow motion yuk duh film indian dia tetap aja gak ngotak ya udah kena rudal kayak gitu tetap aja masih bisa hidup sehat walafiat lagi entahlah tak lama kemudian madan dan pasukannya pun sampai disana dari atas tebing tracker bilang kalau pasukan rahmet udah ambiar ketemu sama bapak di surga dan semua harta karun itu pun juga sudah tenggelam di sungai di tempat lain si rahmet dan zoya pun dibawa ke sebuah penteng ternyata tempat itu adalah tempat eksekusi sadulahkan 25 tahun yang lalu lah mbak kenapa kok berdarah masa kena roket aja bisa berdarah sih kan orang-orang india kuat-kuat nah disaat mau digantung gosen pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada si rahmet jadi dulu sebelum dia dieksekusi guru petapa memasukkan selongsong peluru bekas ke tenggorokannya si gosen jadi pas digantung gosen masih bisa bernapas tak lama kemudian para gosen datang ke tempat pembantaian itu nah pas pada mau dikubur para gosen itu menemukan bila gosen kecil masih hidup semenjak saat itu gosen pun menjadi petapa dan berniat membalaskan dendamnya yaitu menggantung kakaknya di atas pohon yang sama dengan ayahnya yang mati ketika mengetahui fakta itu rahmet pun mengatakan bila dia akan menunggu adiknya di neraka dan mereka pun cipika-cipiki dulu sebelum ajal menjemput si rahmet setelah kematian si rahmet diperlihatan bila si zoya sekarat ya iyalah kena rudal masa gak mate sih intinya sih si zoya meminta agar si gosen merawat anaknya dan zoya pun ikutan COD dengan malaikat maut dan filmnya pun berakhir wow gimana film ini sob semoga menghibur ya mungkin gitu dulu aja ya udah kepanjangan juga terima kasih sudah menonton sampai jumpa di konten om yang lain dan pirmi latihin